Polda Papua Barat memastikan dalam penerimaan calon anggota Polri tahun 2020 tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan KROSDM Polda Papua Barat Kombes Polisi NG Yulianto Putro. Dirinya mengatakan penerimaan Polri tahun 2020 tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk itu, sesuai dengan perintah Kapolda Papua Barat, maka seluruh anggotanya harus benar-benar berkomitmen dan tidak ada calon dalam pelaksanaan tes. NG juga mengatakan, untuk memberikan semangat kepada chasis Polri, pihaknya selalu berpesan agar mereka bisa percaya diri dan mengandalkan kemampuan sendiri selama mengikuti tes masuk Polri. Seperti yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, bahwa dalam penerimaan Polri itu tidak dipungut biaya, free of charge. Dan tetap kami berkomitmen, tidak ada yang namanya calon dan lain sebagainya. Dan kami juga selalu sampaikan, pada seluruh masyarakat, pada peserta orang tua, agar tetap percaya diri, gunakan kemampuan. Dan yakinlah pada Allah SWT, Tuhan yang maesah, semoga semuanya lancar. Lanjut kata Karo SDM, bila mana ada penghutang liar maupun calon di lingkungannya, bisa segera dilaporkan. Karena saat ini Pol Dapak-Pobarat juga sudah membuat aplikasi dan menyebar number telepon yang bisa dihubungi. Engji juga menambahkan, sebelumnya saat penerimaan Bintaranoken, semuanya berjuang lancar tanpa ada yang tertipu calon. Udah ada beberapa aplikasi, usul blowing, kemudian CNC, itu untuk melaporkan. Atau datang langsung, kami share nomor ringpon. Manakala ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Dan kami juga proaktif mendatangi dan menyampaikan. Dan alhamdulillah makin disini tidak ada, dan terbukti kemarin pelaksanaan Bintaranoken juga tidak ada calon, juga tidak ada yang tertipu, juga semuanya sudah ketentuan. Sementara itu berdasarkan informasi pelaksanaan tes kesehatan yang berlangsung awal September 2020 diikuti Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 697 orang dan kepetensi khusus sebanyak 47 orang, gabungan dari seluruh Polres Kota di jajaran Polda, Papua Barat. Nathalie Dokeroai mengabarkan.